baik, sehubungan dengan pertanyaan salah seorang penonton yang menanyakan tentang bagaimana cara membuat baling-baling 3D di AutoCAD nah disini saya tidak membuat dengan ukuran saya hanya menunjukkan proses pembuatannya sehingga untuk ukuran bisa mengikuti atau menyesuaikan sesuai kebutuhan Anda mula-mula dari view top, dari tampilan top mula-mula saya akan buat bentuk dasar baling-baling dengan perintah SPL lalu disini metodenya saya buat CV karena defaultnya masih metode fit jadi saya ketik M lalu CV artinya berbentuk kurva yang saya disini contohkan dengan membuat baling-baling dari kipas angin biasanya berbentuk seperti ini enter untuk menghadiri selanjutnya saya akan pindah ke tampak kanan lalu saya buat lagi dengan perintah SPL saya akan buat disini lengkungannya saya buat lengkungan baling-baling dari samping klik enter untuk menghadiri lalu pada bagian ini saya offset saya offset setepal ini lalu saya offset keluar enter saya tutup dengan line dan ini saya tutup dengan line R enter klik dari sini lalu saya buat semua menjadi satu lalu saya pilih semua objek tadi dua SPLINE dan dua garis tekan enter jadi ini jadi satu objek kesatuan lalu saya beralih ke perspektif disini saya buat lingkaran C enter saya buat nearest disini saya tidak menggunakan ukuran hanya dengan dragging saja kira-kira segini ini nanti akan menjadi sumbu array dari baling-baling ini kedua objek ini akan saya extrude EXT objek ini saya extrude saya extrude hingga melebihi tinggi dari SPLINE yang ini kira-kira seperti ini lalu kita lihat dari left disini ini sudah melebihi sudah melebihi sehingga ini berada di dalam lalu ini juga kita extrude EXT enter saya pilih objek ini saya extrude hingga melebihi panjang dari baling-baling ini kita lihat dari atas ini sudah melebihi jadi saya move supaya baling-baling tetap berada di dalam seperti ini saya kembali ke tampilan perspektif lalu untuk dua objek ini saya ganti dulu visual style ke conceptual jadi untuk mendapatkan bentuk baling-baling atau bentuk propeler saya gunakan perintah intersection untuk mendapatkan daerah perpotongan antara dua objek ini jadi sekarang jadi sekarang kita sudah punya bentuk baling-baling namun disini masih hanya satu selanjutnya saya akan array AR saya pilih satu sisi propeler lalu tipe array-nya yaitu polar PO enter center dari polarnya saya buat dari center lingkaran dan jumlahnya saya buat disini hanya tiga jika enter atau saya buat empat sehingga terlihat sedikit katakan disini associatifnya saya matikan supaya nanti bisa kita ingat lalu klik close saya kembali ke tampilan wireframe untuk mengambil ini agar bisa di extrude jadi saya extrude lingkarannya saya extrude di atas kira-kira seperti ini lalu saya beri bola spare spare enter center bola saya letak di center tapung ini saya ketik CEN enter saya klik di top silinder lalu saya buat diameternya sama dengan silinder saya kembali ke tampilan konseptual selanjutnya saya tabung semuanya diminion enter saya pilih semua objek enter sehingga semua objek ini tergabung objek baling-baling atau propeller sudah jadi mudah bukan? selamat mencobanya terima kasih selamat mencobanya terima kasih